Suasana Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena bisa dirayakan bersama sanak keluarga di Kampung Halaman. Setelah dua tahun dilarang, pemerintah mencabut larangan mudik lebaran pada tahun ini dengan pertimbangan adanya tren penurunan kasus COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa, Puan Maharani, mengapresiasi kerja pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja memberikan pelayanan mudik selama libur hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini ia sampaikan dalam pidato Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 17 Mei 2022. Meski sudah berjalan baik, ada sejumlah catatan terkait belum maksimalnya layanan mudik 2022. Misalnya, rekayasa lalu lintas di jalan tol yang dilakukan belum sepenuhnya mencegah penumpukan kendaraan. Hal ini juga diakui oleh Kementerian Perhubungan yang menyatakan pelaksanaan mudik 2022 menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak sehingga berdampak pada pelayanan yang belum maksimal. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Bakri mengatakan kemacetan merupakan dampak dari animo masyarakat Indonesia menyambut mudik lebaran tahun ini. Kendati demikian, kemacetan tersebut masih bisa tertangani dengan baik oleh pemerintah beserta seluruh jajaran. Oleh karena itu, Bakri mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurai kemacetan, seperti dilaksanakannya one way dan rekayasa lalu lintas lainnya. Karena situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka, yang liburnya panjang sekali, masih bisa tertangani. Walaupun kita lihat ada permasalahan seperti harga tiket yang cukup mahal, ya kita tahu, saya pikir itu harus ditangani secepat mungkin. Dari Jakarta ke Aceh. Aceh ini kan masih wilayah kita ya, bukan wilayah luar. Oleh sebab itu, perlu ditangani oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Udara. Dan bisa lihat Pak Menteri juga sudah mulai turun tangan. Dari sisi keamanan, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan, dirinya merupakan saksi sejarah dari keberhasilan penanganan pelaksanaan mudik tahun ini. Ia sangat mengapresiasi dan mendorong kinerja, baik dari pihak kepolisian, untuk menjadi benchmark dalam menangani urusan keamanan saat mudik lebaran dan hari raya selanjutnya. Arteria juga menyaksikan langsung bagaimana pihak kepolisian menangani masalah kemacetan dengan membuat sejumlah rekaya selalu lintas dan kebijakan bagi para pemudik. Sehingga kemacetan saat arus mudik dan balik dapat terurai dan masih dalam tahap yang wajar. Biasa ekselen lah. Kita apresiasi Pak Kapori, apresiasi Pak Kakor Lantas, dan seluruh ditelantas, dan jajaran kasat lantas yang ada di wilayah. Kerja mereka kerja hebat, kegiatan rutin yang ditingkatkan, istilahnya Polri itu memang betul-betul efektif, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan benchmark untuk kerja-kerja baik lagi untuk lebaran-lebaran ke depan. Jadi lebarannya betul-betul berkualitas, bahkan bahwa rekayasa lalu lintas, kesiap-siagaan teman-teman kor lantas, dir lantas, jajaran Polri ini memang luar biasa hebat. Padat, penuh, tapi sudah diantisipasi dengan baik bagaimana mereka melakukan pengamanan secara cermat, memadu padan-padan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan teknologi kepolisian itu sendiri serta aparat kepolisian. Sehingga yang namanya trafik itu nggak sampai jam, artinya memang padat, tapi padat merayap. Tingkat kesulitan dalam penanganan mudik lebaran 2022 disinyalir karena tingginya antusiasme warga. Akibat aturan larangan mudik selama dua tahun terakhir, meski demikian, penanganan Polri dianggap sudah tepat. Apresiasi yang tinggi bukan hanya karena kinerja baik yang ditunjukkan Polri, tetapi juga semangat, keikhlasan, dan kesabaran yang luar biasa dari anggota Polri di lapangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.